musik 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 saya akan mulai menyampaikan terkait perkembangan terkini COVID-19 next slide sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 di dunia dilaporkan sebanyak 39.688.941 kasus 39.688.941 kasus yang meninggal ada 1.110.271 Indonesia berada pada peringkat 19 kasus terbanyak Indonesia terdapat 365.240 kasus tersebar di 34 provinsi 501 kabupaten kota kalau kita melihat dibandingkan dengan dunia maka kita bisa melihat bahwa angka kesembuhan kesembuhan global angka kesembuhan global dibandingkan dengan angka kesembuhan di Indonesia kita melihat bahwa angka kesembuhan di Indonesia sudah mencapai 79,19 persen artinya artinya sudah diatas angka kesembuhan dunia namun angka CFR nya angka kita bisa melihat kita bisa melihat kita bisa melihat ada harapan yang sangat positif dari angka kesembuhan yang terus meningkat yang mencapai diatas 79 persen kemudian next slide ya mengenai strategi penanganan COVID-19 dalam penanganan COVID-19 strategi seluruh dunia sama yaitu detect pencegahan atau prevent kemudian responnya strategi-strategi ini sudah mengacu pada aturan-aturan yang sudah dilaksanakan dan sudah diamanatkan oleh WHO mengenai detect atau deteksi ini kita bisa melihat dari mulai tindakan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara kita masih ingat waktu peristiwa Wuhan kita dengan sigap serta-merta bisa memindahkan warga negara kita dengan selamat dengan baik prosesnya yang begitu rumit bisa kita kerjakan dengan baik itu adalah kesiapan-kesiapan detect baik itu juga kita juga lakukan kesiapan laboratorium rumah sakit rujukan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya pencegahan jelas kita melalui gerakan 3M memakai masker rajin cuci tangan dan menjaga jarak itu merupakan suatu pencegahan nah mengenai responnya mengenai tata laksana kasus penelusuran kontak peningkatan komunikasi risiko dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih